Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat terdampak COVID-19, Jaring Intel Kodim 0503, Jakarta Barat Sub 03, Grobol Petamburan, membagikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di Jalan Dr. Makali W1RT 001 RW 07, Kelurahan Grobol, Kecamatan Grobol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 2 Agustus 2020. Pembagian paket sembako ini merupakan salah satu kepedulian terhadap dampak perkembangan virus COVID-19 terhadap masyarakat yang membutuhkan dan dapat bermanfaat kepada warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kegiatan ini beberapa bulan yang lalu, Jaring Intel Kodim 0503, Jakarta Barat Sub 03, Grobol Petamburan, juga sudah melakukan pembagian sembako seperti ini dan masih di wilayah sekitar Kelurahan Grobol. Ada pun paket sembako yang dibagikan tersebut berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan. Pada hari ini, kita baru saja membagikan sembako dari rekan-rekan kita, Jaring Intel Kodim 0503, Sub 03, Grobol Petamburan, Untuk warga Jalan Dr. Makaliwe RT1 RW7 dan RT7 RW10 Kelurahan Grobol, dalam rangka pandemi COVID-19 ini banyak warga yang berdampak. Jadi dari sisi ekonomi maupun kesehatan pasti akan berdampak. Dengan ini, rekan-rekan Jaring berupaya untuk membantu warga dan sekarang baru saja kita laksanakan membagian kepada warga di 2 RW tadi. Mudah-mudahan saja membantu warga yang berdampak itu. Dan kita sendiri juga berpesan kepada warga yang kita berikan untuk tetap melakukan, melaksanakan 3M. Pertama, yaitu untuk memakai masker ketika keluar rumah. Dan kedua, mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik dan kemudian tetap jaga jarak ketika berbicara dengan orang. Itu kita tekankan kepada warga. Dan mudah-mudahan saja COVID ini akan selesai dan kita putus mata rantai dengan sosialisasi terhadap warga yang kita datangin ini tadi. Karena memang sesuai dengan perintah gubernur dan masa PSBB transisi ini diperpanjang hingga 13 Agustus. Agustus mudah-mudahan tanggal 13 Agustus itu akan berakhir dan COVID ini akan sirna dan lenyap di Jakarta. Dan kami berharap juga rekan-rekan Jaring ini semua tetap semangat, tetap tampil jaga kesehatan, dan tetap harus bersosialisasi dengan masyarakat untuk mengingatkan warga dan masyarakat untuk tetap mematuhi kesehatan, menjalankan kesehatan itu tadi. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Kegiatan pembagian paket sembako pada hari ini mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Ketua RT 001 RW 07 Adnan Selamet dan Ketua RW 07 Sumarkum, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Terima kasih kepada pekan-pekan Jaring Intel 03 yang mana telah peduli kepada warga kami untuk membantu permasalahan yang sudah selamat ini yaitu COVID-19 yang sampai sekarang ini belum punya reda. Maka kami mewakili warga dan masyarakat di RT 01 RW 07 untuk mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan kebaikan dan tujuan daripada Jaring 03 selalu diberi kesehatan dan selalu pempak untuk menindaklanjuti ke daerah-daerah yang lain yang belum terjangkau oleh Jaring 03. Untuk itu kami tidak banyak lebar, kami airi, kami dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan di tempat kami mungkin karena situasi yang sedikit sempit dan lain sebagainya. Kembali kami pada seluruh jajaran Jaring 03, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua RW 07 Keluran Brogol mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari rekan-rekan Jaring Intel Odin 0503 Jakarta Barat Sub 03 Brogol Petamburan yang mana telah banyak membantu moral dan materialnya kepada warga kami yang sangat dibutuhkan pada saat wabah COVID-19 ini. Dan saya selaku ketua RW juga mengimbau kepada seluruh warga kami supaya selalu menjalankan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker kemanapun beraktifitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.